Hari pertama buka, terus masih sepi kan? Jadi enak buat foto-foto, kita gak terganggu sama banyak orang. Wajibannya harus ada di penghujung adalah penghujung yang berasal dari luar provinsi Jawa Timur maupun penghujung WNH harus menunjukkan kapitas. Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari bumi aktual. Selamat menyaksikan! Pembukaan Hari Pertama Taman Nasional Baluran Situ Bondo ini langsung disambut antusiasme pengunjung dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Mereka yang sempat tertunda untuk berkunjung hingga 5 bulan lamanya pun memilih berkunjung di hari pertama pembukaan ini. Untuk meminimalisir penularan COVID-19, petugas Balai Taman Nasional Baluran melakukan protokol kesehatan ketat bagi seluruh pengunjung. Seluruh pengunjung yang hendak masuk harus memesan tiket melalui aplikasi online yang telah disiapkan. Mereka yang belum booking pun wajib melakukan registrasi online di depan visitor. Usai berhasil dikonfirmasi, mereka baru diperbolehkan ke loket untuk membayar tiket. Selama pandemi COVID-19 ini, petugas pun harus melayani pembelian tiket dari dalam bilik tiket. Sasaran utama pengunjung di hari pertama adalah Savannah Backall yang menawarkan panorama alam ala Afrika. Miniatur jenis ekosistem hutan yang ada di Indonesia pun terhampar selama perjalanan 12 km masuk kawasan hutan konservasi ini. Musim kemarau yang sedang memoncak pun menjadi spot suara foto yang eksotis dan menarik. Saya tetap ada di Taman Nasional Baluran karena ini videonya kan bagus, langsung mengadap ke gunung. Lalu banyak satu-satuanya, banteng, rusak, dan ikerang. Empat saya sempat bertundang untuk ke Baluran ini. Karena pandemi itu ya? Karena pandemi ini. Karena hari pertama buka terus masih sepi kan? Tadinya enak buat foto-foto kita enggak terganggu sama banyak orang. Liban yang salah dari pengunjung adalah pengunjung yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur maupun pengunjung WNA harus menunjukkan rapi tes. Oh, enggak juga. Karena di situ orang kan datang-pergi, datang-pergi. Sebab yang kita punya objek kan luas sekali. Jadi dia tidak akan lama di situ. Pasti datang-pergi, datang-pergi. Selama ditutup sejak 25 Maret 2020 silam, Beragam satwa Taman Nasional Baluran Sidupondo jumlahnya meningkat di dalam savana. Jumlah rusak dan kijang tercatat oleh petugas mengalami peningkatan menjadi 50% dari biasanya dan lebih menguasai savana. Taman Nasional Baluran ini dikenal sebagai Afrika Van Java. Karena memiliki padang savana kering yang menyerupai alam Afrika lengkap dengan satwa liarnya yang mempesona. Demikian info bumi aktual. Sudah menonton video ini? Untuk pendapat, masukan, dan tanggapan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.